Good way, bukan sarkastik way, gue kagum. Serius. Gue bener, makanya akhirnya si ini tuh dikurung di stand up doang, gue kerja-kerja yang lain. Gue gak bisa kerjanya ke... Itu bukan keputusan yang... Dua orang di sebelah kanan gue ini sebenarnya pengen pindah ke New York. Waduh, anjing. Ini dia. Di framing, anjing. Ini dia. Dua orang komika ini sebenarnya pengen pindah ke New York, sebenarnya. Tapi pada gak mau ngaku aja. Di video ini gue akan memastikan mereka... Dengan cara apa? Apa tolak ukurnya? Enggak, gue mau memancing fakta. Memancing lu untuk mengaku bahwa sebenarnya lu pengen at least nyoba. Oke, kalau gitu fair enough. Fair enough, udah pernah di New York gak jadi nyoba. Lu biarin dulu dong, ininya berjalan konsepnya. Gue mau setup. Dan langsung dijawab. Gue tadi abis nongol di konten The Cost of Being Funny. Sebagai salah satu penggawa pendiri acaranya. Betul, betul. Ngomongin baik, dalam obrolan tersebut, Kami banyak, atau gue lebih tepatnya ditanya sama mereka soal gue di New York. Dari cara nanyanya, seakan-akan yang gue lakukan aneh. Padahal gue punya keyakinan, ini berdua sebenarnya pengen. Bener kan? Bener gak? Padahal gue gak berbicara. Anda udah stand up bahasa Inggris kan, Anda? Ada beberapa kali. Karena mau ke New York kan? Enggak juga. Mau bohong Anda. Apa hal-hal kamu, teman-teman? Tidak. Jelaskan apa yang itu Batavia Joker. Anjing. Anjing. Ada masalah sama Batavia Joker? Bukan. Karena pada saat itu, komik Batavia Joker, yang adalah teman-teman gue juga, insis. Bahwa penontonnya tahu, apa itu Batavia Joker. Jadi begitu, gue di terakhir, gue bilang, oke kita bahas dulu, Elvan di dalam ruang. Apa yang itu Batavia Joker? Gue bilang, Batavia Joker adalah grup orang-orang yang masih berpikir, mereka masih ada perubahan. Jahat kan? Kalau dia nih jahat. Jahat anjing. Lu ngomong gitu di depan anak-anaknya langsung. Tapi mereka ketawa. Dan fair juga gitu. Tawa sampai menangis itu juga. Enggak, tapi mereka sering dipercani gitu. Pertama kali gue naik di acaranya Batavia Joker, kalimat pertama gue adalah, what the fuck is this? Kata gue. Ini tuh apa sebenarnya? Ada orang Indonesia, ngomong sama Indonesia, pake bahasa Inggris. Bener kan? Iya, iya. Tapi itu sebenarnya adalah jembatan untuk gue bilang sama lu, lu boleh kayak gini, tapi percuma kalau joke lu tuh sektoral, gak kepake. Itu aja poin gue. Kalau gue ke New York tuh, sebetulnya beritanya lebih depersif, gagal karir di dalam negeri. Gue udah gituin kan? Masa sih ada yang bilang kayak gitu? Kalau karir lu segede gitu aja, terus ke New York dianggap meninggalkan karir di dalam negeri, apalagi saya dong. Gini, gini. Gak, kalau di gue tuh, udah gak laku di Indonesia. Gak laku ya di Indonesia, makanya kabur ke luar negeri. Dia gak liat. Oh, no, 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 no. Dia gak liat, dia gak liat. Kita harus set the record straight, oke? Oke, silakan, Drik. Kita sering pernah ngebahasin nih, kayak gimana cara yang paling fair ngukur komedi seseorang. Oke. Menurut gue kalau tentang kualitas, itu perdebatan tiga abad gak akan selesai. Gak, soal... Maksudnya lucu atau tidak? Iya, lucu atau tidak. Oh, ya susah. Susah. Kualitas joknya susah. Paling fair itu diukur dari banyaknya orang. Dan berapa banyak orang yang bisa lu kumpulin dalam satu tempat. Gak bisa. Menurut gue iya. Loh, gak bisa. Karena itu karir, itu paling fair, Nji. Gak, pas gue gini. Gue mau ngomong-ngomong adalah, lu itu emang titik yang kita kejar, Nji. Karena emang cuma lu yang uangnya 7 ribu. Benar. Lu 7 ribu, coki ada 3 ribu. Menurut gue itu titiknya. Paling gampang measure-nya, menurut gue ya. Yang kelihatan mata, nih. Yang kelihatan mata. Itu kayak bilang Radit adalah setiap komedian terbaik. Hanya karena view Youtubenya 10 juta, 10 juta. Belum tentu dong. Gak, harus dikonversi ke komersial. Itu yang 10 juta komersial. Gak, bener. Banyak kalau tidak. Orang sadar gak ya betapa itu pernyataan bisa membuat antara Radit marah atau tertawa? Enggak, Radit gak marah. Tau dari mana lu. Itu akrab banget sama Radit Jadika. Karena tournya juga mau ini uang. Menurut gak gua? Iya. Iya maksudnya. Tapi gak sebanyak penonton Youtube-nya kan? Itu maksud lu kan? Lu enggak. Lu Radit sama Coki itu di 3 teratas itu. Gak bisa. Maksudnya gak bisa. Maksudnya kayak, Nah kalau lu bilang udah gak laku lagi. Itu setitik yang mau DM itu siapa selain Panji, Radit, dan Coki gitu loh. Itu kan maksud gue adalah, Itu kan komentar orang-orang yang gak ngerti perjalanan ini aja. Tapi gue mau bilang, Gue mau bilang yang paling sering gue omongin sama anak-anak komedian adalah, Justru lu salah. Kalau lu berpikir, Lu harus sukses dulu di Indonesia untuk kemudian pindah ke New York. Karena dengan itu lu punya sesuatu yang hilang. Semua. Kayak biasa di respect gitu ya. Iya. Siapa ini saya? Nih, Duto Triaji. Kalau anda pindah ke New York, cocok. Anda di sini juga belum siapa-siapa. Di sana juga gak siapa-siapa. Loh, bener. Dengerin gue. Lu jangan gitu dong. Karir gue tuh juga something. Gue gak siapa-siapa banget. Gak, tapi... Gerti maksud gue gak? Gerti maksud gue gak? Itu bukan penghinaan. Iya, itu bukan penghinaan. Kenapa gak saya jadi sama sama Duto? Enggak dong. Panji, Radit, ada Coki sama saya sama Duto. Seri, 1200 orang satu tempat juga. Bukan satu yang golek loh. Kenapa begini nih? Saya tuh mau ngomong, saya di empat, lima gitu loh. Enggak, karena lu sering banget argumennya adalah. Gue tuh udah menikmati ini. Iya, tapi encing antri. Iya, tapi gak di bawah. Sama Duto terlihat. Ya, gue gak nyamain sama Duto. Gue gak nyamain sama Duto. Duto tuh mas long bobo Duto. Iya, iya, iya. Maksud gue, poin gue adalah... Gak, gak... Ngap... There's still so many things to lose gitu. Orang, bahkan orang New York sendiri bingung gue ngapain. Iya. Lu seorang New York, gue. Iya, gak. Karena lu kan liat gue siapa. Orang New York juga ketika sadar gue siapa, tanpa tau konteks ya, tetap bingung, lu tuh ngapain melakukan ini. Orang tuh kalau ngeliat, kalau gue nawarin diri, udah sini gue barking gitu. Apa, misalnya jualan tiket di pinggir jalan. Mereka tuh kayak, iya bener. Masa sih gitu? Gue tuh baru sadar kayak, betapa ke distorsinya tentang status ekonomi lo. Misalnya kayak, oh, orang Indonesia ke Amerika tuh kayak, oh, iya mungkin orang kaya, tapi ya biasanya gitu. Tapi kalau lu liat orang Asia lain yang sampai Amerika, liat ada orang Indonesia ngapain kesini? Liburan. Wah, lu kenapa? Saya ngelamar green card. Dia lebih susah lagi, Jom. Dia punya frame pikir itu. Jadi lu gak ninggalin karir di Indonesia, tiba-tiba mau jualan tiket pinggir jalan. Itu kan either lu mau dipasung pemerintah. Apa? Jauh loh. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Agak segeri, lucu banget buat gitu. Padahal, padahal spirit gue tuh cuman, I believe in the hustle sebenernya. Sebenernya. Enggak, lu. Enggak. Dia ini kayak, kayak, enggak gue bisa susah juga. Padahal gak perlu susah gitu. Enggak perlu. Dia udah nyampe titik yang jauh dari. Enggak beneran, gue tuh syok banget. Gue pernah dateng apa gini-gini. Dia sampe kayak emes. Emang, emang gue tuh beneran loh, gue bawa keluarga gue, gue nge-play green card gue, kalau pulang gue gak tau lagi rumah masih ada apa. Kayak, oh kenapa saya harus tarah mah. Lebih baik dong. Gitu loh. Lu gak sadar betapa lu tuh dimana gitu. Iya. Tapi memang soalnya, salah satu yang paling cepet gue sadari sampe saat adalah, ternyata puncak gunungnya Indonesia tuh kaki gunungnya Amerika. Oh iya. Iya bener. Bener. Aspirasi orang Indonesia jadi orang susah luar negeri. Iya betul sekali. Gue ketemu sama banyak direktur dan manager. Kopi tuh musik bawah. Iya betul. Betul, betul. Deniz itu bukan tempat mewah. Bukan. Kalau di sini kan Deniz gitu. Kayak diner apa gitu. Iya padahal kalau di sana kan, mesti tempat-tempat untuk orang-orang bawah. Itu dia kenapa Soekarno bangun Monas. Lu tahu gak? Kenapa? Lu gak tahu disini? Gak tahu. Lu cari bahasa Belandanya minder apa gitu panjang. Biar kamu minder, biar lu punya monumen bahwa lu tuh lebih tinggi daripada orang lain. Lebih tinggi daripada bangsa luar. Oke. Emang kita kayak, Sama Liberty? Apaan lu? Segitunya dong. Padahal banyak yang gembel-gembel. Tenggitunya dong. Tapi balik lagi ke poin ini. Kemarin lu udah nyampe New York kan? Iya. Dia yang udah pernah ke New York. Iya. Lu sempet kepikir kan? Iya kepikir tapi gak gue lakuin. Tapi berarti pengen kan? Iya anjing. Pembatas lu ada fear. Gini, dengerin. Lu udah stand up pake bahasa Inggris disini. Berarti sebenernya sempet terpikir. Terpikir untuk menonton ini. Lu juga sempet terpikir. Fear keeps me alive. Fear bikin karir gue. Gue bisa bingung rumah. Itu semua fear. Fear ada yang harus didengar. Tanpa fear, kita tuh udah mati dari kapan tau. Udah mati, udah mati, udah mati. Udah mati, udah mati. Anjing lucu banget lagi. Udah mati. Fear give me life tuh. Lo iya ya? Iya bener. Tapi gue pun bahkan punya joke soal itu. Gue bilang tau gak kenapa kita semua di New York nih miserable? Karena semua orang nih punya dreams and aspirations di New York. Iya bener. Iya. Gue bilang bahwa liat tuh semuanya, liat orang-orang tua nih happy. Karena dia udah hidup nunggu mati aja. Yang anak-anak muda nih pada stress karena punya mimpi yang mati gitu. Terus begitu ketika gue ngebahasih itu tuh orang New York tuh relate. Karena mereka hampir semuanya tuh dateng ke New York dengan ekspektasi. Yang gak terpenuhi. Iya gue ngerti. Iya bener bener bener. Emang gila semuanya disana. Gue tuh sering kayak gini. Ini bukan bohong ledek ya. Kayak gue misalnya ngeliat pengamen yang udah tua tapi terus tatuan. Terus lu bisa liat tatuannya udah lusuh. Iya. Dan gue tuh selalu mikir kayak itu dia waktu marah sama bapaknya keluar. Gue juga bisa apa ini. Lu akan persoal. And then 25 tahun di titik yang sama kayak shit. Ternyata amarah itu. Gak ada gunanya. Meminta maaf sama bapak saya. Bapak saya udah gak ada. Dia mesti dengerin fearnya dia waktu itu. Itulah kenapa. Lu udah nonton ini belum? Apa? Film apa? Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ah enggak. Terus gue belum. 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 Lu maksud itu si karakter Marisa Anita tuh karakter yang ngomongin. Dia bilang sama suaminya. Lu ngalangin gue untuk cita-cita gue. Gue ini pengen jadi penyanyi Broadway. Lu mematikan mimpi gue. Udah gak usah. Udah disini aja lu punya anak. Tapi gue juga punya mimpi. Kata karakter Marisa Anita. Dia pergi ke sana. Setelah setahun bilang. Ayo buruan pulang. Ini anak lu kangen sama-sama lu. Ya lu gak setuju sama mimpi dan cita-cita gue. Yaudah kalau gitu. Aku akan disini ngejar mimpi dan cita-cita. Dia matiin teleponnya. Salahnya latar belakangnya tuh kayak bar gitu. Ternyata dia bukan nyanyi disitu. Dia jadi waiter. Akhirnya mimpinya mati. Mau nilai lu udah sendiri dong. Akhirnya mimpinya mati. Dia muncul untuk nikahin bule. Indonesia sekali. Indonesia sekali. Ini sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab siapapun eventually ya. Kalau kita di karir ini. Sampai mana kalau ada pilihannya mimpi dan kenyataan. Kenapa jadi acara kita? Ini kan acara dia. Gak apa-apa. Ini pertanyaan. Ngobrol. Mimpi dan kenyataan mana yang harus dimenangin. Ini soalnya gue juga jujur gue gak tau jawabannya. Gue gak tau jawabannya. Kayak kalau gak salah Adri juga kita pernah mau bahas ini. Kita juga gak nemu jawabannya. Passion dan apa ya. Satu lagi apa ya. Perbandingannya. Gue kayaknya harus menarik diri dari percakapan ini sebetulnya. Kayaknya gue. Enggak. Lu aja di sini karena lu meninggalkan pekerjaan. Lu menjadi seorang copywriter kan. Lu ngejar mimpi daripada. Itu juga mentok. Bukan karena... Cerita yang banyak orang gak tau adalah. Sebetulnya mentok. Tapi saya framing. Inspiratif. Inspiratif. Gua pikir selama ini tuh lu memilih mimpi di atas kebanyakan orang-orang liatnya gitu lah. Gini. Gua tuh kalau ketemu table conversation. Apalagi kalau ketemu strong. Lu sendiri yang bikin soalnya. Strong character kayak lu gitu. Gua biarin lu lari dengan pendapat lu. Nanti mikir gitu. Ya udahlah. Enggak. Orang... Orang... Nima lebih baik yang gua gak akan protes. Orang ngomongin seringkali. Gua tuh udah menang penghargaan. Gua udah... Menang penghargaan. Gua bilang gini. Kalau gua coba ini ya paling gak kalau gagal. Gua bisa balik lagi ke sini. So ini. Itu safety net waktu itu. Jadi copywriter lu tuh safety net ya? Berarti lu berdua bisa ke New York. Karena ini adalah safety net lu di Indonesia. Anjir. Anjir. Iya kan? Dia bisa. Dia bisa. Lu bisa. Gua jadi orang yang di belakangnya. Dulu papa kenal sama orang. Gua yang gitu. Gak apa-apa. It's okay. Terus gimana dengan... Keinginan lu seni di atas orangnya? Kawan lu. Gua lagi proses omongan lu. Lu ngomongin dulu sama dia. Bener juga sih sebenernya yang lu bilang ya? Enggak. Iya. Dia mikir dulu. Gini. Gini. Ini bicara serius nih. New York ya. New York. New York. Gua gak melihat. Apa yang bisa gua lakuin di sana. Gak bisa gua lakuin di sini. Gimana sih? Kan gak bisa jadi komikan New York di sini. No. Maksud gua... Sing, sing, sing. Kan poinnya itu. Karena New York tuh buat gua kayak... Ya apa gitu. Gua merasa gua orang Indonesia. Gua tumbuh Indonesia. Penseren gua tentang Indonesia. Jok gua... Jok gua tentang ini. Unless gua tinggalin semua identity gua di sana. Baru gua bisa... Dan gua gak yakin itu ada... Tinggalin aja identity-nya. Ajir. Gimana nasi semua orang dong. Gak apa-apa anak lu masih kecil. Bapak ibu saya aja BPJS mati. Saya baru nerusin lagi. Dimana saya tinggal. Masih orang-orang aja. Lah hidup di sini aja gak kerawat ya beberapa hal. Iya gini. Nah anda. Anda kan gak peduli keluarga. Nah itu dia masalahnya. Gua... Gua... Kalau gua sih secara jujur ya. Kayaknya setelah beberapa kali spesial lagi. Gua akan jadi kayak lu. Nah mungkin. Itu juga mungkin. Gua harus jujur. Gua harus jujur. Itu posibilitas. Setelah beberapa kali spesial lagi. Gua akan. Karena gua ngerti pikiran lu bang. Gua paham banget. Gua paham banget. Gua cuma nyari temen aja Dri. Gua gak punya temen di sana. Mari bikin lomba. Hari kanker dateng gak jadi temen. Duitnya kurang gitu. Untuk tinggal di sana. Itu juga kesanakan karena duit gua dia itu. Iya. Bukan karena... Nah inilah alasan yang memperkuat gua. Kenapa gua yakin dia sebenarnya pengen. Gua tau. Karena hari tiba-tiba cerita. Bang Adri tiba-tiba DM gua. Karena gua pengen tau. Oh hari di sana kayak apa. Karena Adri penasaran. Adri pengen. Gua memang lari dengan asumsinya sendiri. Lu gak mau ngaku. Gua lebih berani untuk mengungkap kejujuran lu daripada lu sendiri. Lu takut. Lu takut kalau lu ngomong. Lu harus menggulat pernyataan lu. Ayo. Tiba-tiba bini gua ada lu. Oh kamu tuh kalau udah kebanyakan menopanji. Nggak ada ini. Tapi gua harus mengakui sebenarnya appealing. Apa yang lu jual. Dari tindakan lu itu sangat appealing sebenarnya. Terlepas dari konsekuensi-konsekuensi yang pasti gua pikir. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Regardless itu semua. Mimpi yang lu ceritakan. Itu sangat appealing. Buat orang-orang yang punya jiwa adventurous. Gak usah gitu. Yang paling appealing dengan kita ada di New York adalah. Bahwa kalau kita lucu. Kalau penonton ngetawa. Adalah karena joke-nya lucu. That's it. Dan kalau penonton gak ketawa. Adalah karena joke-nya gak lucu. Ketawa di Indonesia kenapa? Ada apa emang? Ya biasa aja karena orang udah tau reputasinya coki. Orang naik atas panggung. Orang tau coki. Ini part-part dimana gua gak relate. Kenapa emang? Enggak, gue agree. Cok, gue pernah ngopen lu di Bali. Men, orang kayak liat unicorn, Ji. Kayak. Iya kan? Gue tuh mau tour di Bali nih. Akhirnya gue stop karena gak pernah ketemu lah matematiknya gimana. Dan gue kira marketnya gak bisa grow daripada yang ratusan orang bisa gue kumpulin. Si anjing 700 di Bali. Dan orang tuh nyambut lu kayak. Dan gue kayak kayaknya saya masih banyak yang harus saya pelajari. Oh bener. Bener. Karena itu menghormati gue dengan banyak cara. Dan mungkin kalau gue dititik lu, gue mulai mengerti. Oke. Kadang-kadang lu pernah mikir, gak tau ya bener atau enggak. Tapi gue pernah mikir kayak gini, kadang-kadang gue lempar jok terus gue pun bilang, Dia gak merupakan kehidupan itu. Gue juga. Gue kan. At the same time. Gue juga pernah mikir. Ada banyak jok yang menurut gue lucu. Bohong lu. Lu, lu karena sebel aja sama gue. Ini dimana gue gak relate. Enggak, pasti. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Gue gak nyampe saya selesai. Show gue nih kebagi dua antara yang maniak banget sama yang dipaksa sama temen yang maniak. Kayak ini tuh nonton show, pasti show gue tuh masih kayak gitu rasanya. Beneran. Enggak unanimous kayak dia buka tuh jalan gitu. Gue gak ngalamin itu. Gue tuh masih ada kayak apa nih, awas sampe gak lucu. Awas gue gak balik lagi ke sini. Gue masih, gue masih ngerasain itu. Mungkin kalau udah dielulukan gue agak bosen. Mungkin, mungkin. Ya berarti appeal-nya memang lebih gini. Kalau buat gue, untuk lu tuh sebenernya appeal-nya itu, Cok. Gue buka dia di... The art is above the person. Itu memang, itu mimpi wet dream semua. Itu mimpi wet dream semua. Gue open dia di Jakarta nih, di tenis indoor 3000. Gue tuh sampe kayak, gue gak pernah kena masalah. Jok, gue bagus. Gue gak nyampe sini loh. Gitu gue. Sampe ngomong gitu gue. Tapi lu percaya gak? Salah satu alasannya tuh karena itu. Apa? Gak pernah masalah? Bukan, lebih tepatnya... Bukan, bukan. Kena masalah tuh, exposing what kind of person you are. Benar, benar, benar. And the way you handle it juga sebenarnya. Iya, iya, iya. Gue tuh, kan disini, kayaknya gue sering cerita. Disini kan ada yang namanya rukun komika ya. Lima hal yang mesti lu lakukan. Oh, gue baru tau ya. Supaya punya Karin. Kalau Karin maju karena sensasi, that book would be written, man. Nomor satu. Nomor satu yang membuat orang beli karya orang itu adalah karena... I identify with the person. Oke. Ngerti maksud gue? Ya, lu tambahin satu lagi chapter penutupan di buku. Pecahkan lu. Find the sensation. Nggak, benar. Ya, harusnya ada satu. Satu lembar terakhir, anjing. Udah baca 200. Simpelannya cuma di awal terakhir. Find your gimmick. Tapi gue masih yakin bahwa... Ini keyakinan yang gue yakin akan tercapai. Gue yakin mereka akan sempat open mic. Oh, iya. Itu gue rasa iya. Kalau itu gue rasa iya. Itu gue rasa iya. Dan gue sebenarnya pada saat lu pindah ke New York, gue ngeliat postingan-postingan lu open mic di New York gitu. Sebenarnya emang itu appealing banget sebenarnya. Sejujurnya, honestly itu sangat appealing gitu. Kalau lu lihat ya, gue tuh sekarang... Kelihatan seperti dan memang benar kayak... Nggak ada insecurity terhadap ini jogenya lucu atau enggak. Karena kadang-kadang gue naikin video klip gue lagi open mic. Ketauannya tuh kayak... Klip terakhir yang gue naikin tuh... Sebuah show. Show komersil, kapasitas 50, yang nonton 6. Wow. Tapi gue naikin klipnya. Kenapa? Karena gue percaya dalam jok. Gue suka jok. Dan gue percaya gue masih bisa menulis jok. Nah, di sana itu spiritnya tuh udah kayak... Gue dengan jok gue. Terlepas dari klipnya lu denger suara ketawa atau enggak. Tapi kalau gue percaya ini adalah jok gue. Kalau gue lakukan secara konsisten, Itu akan menyebabkan jok gue. Yang berarti untuk siapapun ketika ke sana selalu punya ruang. Karena New York tuh ya kalau misalnya ada yang mau datang untuk acara stand-up telanjang dan mau ada yang datang untuk acara stand-up woke. Iya, iya, woke atau apapun. Akan selalu ada tempat gitu untuk siapapun. Dia sampe gue sadar. Kayaknya emang gue beda banget ini. Gue tuh di atas gue kayak... Nyo bak open mic di New York tuh one thing ya. Ngejar karir di New York itu... Itu so whole. Gue tuh even gak believe punya karir stand-up di sini. Apalagi di New York. Sumpah. Sumpah. Tapi ketika lu ngelempar jok disitu dan kena. Oh iya, gue parah. Lu akan berpikir. Mungkin bisa. Itu bahaya atau enggak? Iya. Nah, gue mau nanya sama lu deh. Bahaya atau enggak? Bahaya kalau lu gak melanjutkan pikiran itu dengan kerja yang dibutuhkan. Yang sesuai dan dikerjaan. Oke. Iya. Karena sangat jelas di New York itu emang faktor luck tuh penting. Bermain ya? Lu gak tahu. Lu gak tahu. Lu gak tahu. Emang lu pikir di sini lu gak luck anjing? Ya pasti sih. Enggak. Tapi luck itu sudah di perangkatnya. Sudah kan? Iya. Udah. Lu juga. Gue juga. Luck is already in our favor. Betul. Kalau di sana kan. Dan di sini menurut gue ya. Karena gatekeepingnya masih rendah. Karena industri-nya belum jadinya. Jadinya jalannya lebih lowong kalau kita mau kemana-mana. Nah. Ya lu nonton di Comikorota ini semua bisa bikin show loh. Bisa. Karena gatekeepingnya emang rendah gitu. Di sana karena industri-nya udah established. Gatekeepingnya kencang. Emang ada banyak orang lain yang menentukan lu boleh maju atau gak boleh maju dalam karir. Iya loh. Is it a good thing or bad thing? Itu industri-nya. Lu love the competition atau enggak? Kalau menurut gue. It's the thing. Iya tuh. It's no good thing or bad thing. Emang kayak gitu. It is what it is. Semua. Bahkan aktor pun ketika diwawancara pasti akan pernah bilang. Ya berarti gue beruntung karena gue gini-gini-gini. Mereka tahu. Mereka tahu. Ada banyak orang-orang lain yang menentukan laju atau enggaknya karir lu. Jadi yaudah. Ya ya paham-paham. Jalanin aja. Ditunggu aja berarti. Gila. Thank you. Tapi yang paling menyenangkan dari diskusi ini adalah bagaimana Adri dan Panji tuh saling mencoba memahami satu sama lain. Dan sampai berapa menit juga tidak ketemu. Tidak ketemu. Masih gak ketemu. The competition apa ini. Gue tuh buat gue kayak Ojolek Inspiring yang gabung awal-awal tuh. Yang sebelum 30 juta resign semua. Gue that people. Yang masih lowong kompetisi belum banyak. Kalau telat-telat gabung. Adri tuh emang fetisinya kayak gitu. Dia sampai sekarang lebih seneng ngeliat karir rap gue daripada karir rap gue. Seneng. Seneng. Orang lain gak seneng ngeliat gue nge-rap kan. Dia lebih seneng tuh. Dia seneng ngeliat gue struggling, susah gitu. Itu dia seneng tuh. Tapi lu kan juga nyari itu. Kalau lu nyari gampang lu pasti stay kan. Di New York? Enggak stand up. Iya. Makanya lu nyari susah kan ke New York? Gak nyari susah. Gue cuman pengen. Emang tidak nyari. Enggak gue cuman pengen. Gue punya cita-cita. Pengen gue coba bisa tercapai atau tidak. Udah gitu doang. Gak apa-apa. Tapi menghibur gila. Menghibur anjing. Menghibur. Gue ada sebuah karya fiksi baginya. Paling sampe kayak nonton konten dia kan kayak. Dia ada yang stand up. Bukan kayak. Gue tuh dikakakan. Gue used to be big man. Gue one ini. What kind of life is this? Gue tuh kayak. Mungkin dia udah mulai sadar. Tapi sampe sini kayak. Ya ini masih bersu. Ini sebetulnya. Tapi sebenernya. Inner voice itu. Di stand up tuh inner voice. Tapi sebenernya salah satu tolak ukur. Untuk ngeliat Dri. Apakah Panji akan. Merubah point of view nya. Saat text time dia ke Indonesia lagi. Kita bikin lagi. Coba kita tanya. Ada yang berubah atau masih sama. Menurut gue itu fair. Menurut gue dia sama. Menurut lo sama? Sama. Menurut gue. Karena gue stupid. Belet. Ya itu gue pikir itu. Itu modest way of saying kayak. Lo dulu tuh gak ada sih. Kayak campaign diesel tuh. Kelana jeans. Be stupid. Ya sama kayak gitu. Emang kalau mikirnya panjang tuh. Gak mau pasti. Iya sih. Makanya naikin just. Makanya naikin just duit lah. Iya udah. Itu duit aja lah dulu. Kalau gue kayak. Kalau katanya. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Anjing juga tuh. Nah Radit itu kan gak mau. Dia pasti kayak. Gak enak sih ini. Kenapa sih. Gak mau dia. Dia gak ngerti malah apa yang gue lakuin. Iya gue waktu itu ngobrol sama Gini. Terus kayak. Dri. Emang ini tuh segede apa nih. Ada yang gini. Ada yang bisa perusahaan jadi kayak gitu. Ih kok ada yang orang hidup kayak gitu. Gitu. Gue suka hidup dia. Kayak micro kecil. Kayak dunia mau runtuh sebelahnya. Dia gak akan peduli. Dia gak ngerti apa yang gue lakuin. Karena dia tuh emang. Cita-citanya pensiun dini. Terus udah nyantai seumur hidup. Terus Adi tuh. Oh dia lucu. Dia bilang. Om Dede dia masa udah ngerencana pensiun. Lu kenapa pensiun? Sakit. Dedy kan gitu gak nyambung. Karena dia kan kayak competition apa. Push the hard work. Tapi tajam juga tuh palanya si botak satu. Wah gila sih dia jadi autobot. Lambang autobot. Ayo lagi anjing bener aja. Gitu ya. Baru sadar. Gue temen dia ya. Gue sama dia sering bercanda-canda. Tapi dia salah satu orang. Dia boomer ya? Dia boomer atau millenial sih dia? Dia sangkatan gue. Sangkatan lo ya? Asik dia. Dia lo. Boomer-boomer. Nah kan gue nanya bang. Karena gue gak tau. Iya kalau nanya. Lu nanya dia tuh umur berapa. Kalau lu bilang dia tuh boomer ya. Itu judging. Itu ngejudge namanya goblok. Gue tuh. Hobi gue ya lately ya. Selalu liat atraksi-atraksi sulap dia yang lama. Lucu banget. Gue ngakak banget. Gue tuh. Gue namanya. Gue gitu potong. Gue potong sebuah adegan. Dia ngilangin roller coaster. Anjir gue ngakak banget men. Dan itu gak ada back soundnya bang Panji. Jadi kayaknya dia naik. Dan kosong gak ada. Terus gue bilang. Anjir sih. Ini gold. Pokoknya kalau gue dapet. Gue keep. Gue post. Gue tag orangnya gitu. Gila sih. Kalau gue sih. Menurut gue emang lucu. Tapi gue lucu tuh ngeliat. Kenapa dulu orang tuh serius banget. Nanggepin dia yang kayak gitu penampilannya. Benar. Dia tuh kayak gitu. Sekarang kita punya pembanding kan. Benar. Karena kita tau dia sekarang seperti apa. Ngeliat dia dulu tuh kayak. Lu tuh ngapain sih kayak gitu. Abis itu lebih dibalik itu adalah. Kok ada yang mau nonton. Orang kayak gini. Jadi dia yakin banget itu. Gila. Tapi Bang Deddy lucu banget. Gue. Ini udah bertutup ya? Belum. Kalau lu membayangkan karir lu tuh gimana Cok? Gue membayangkan karir gue. Paling dua atau tiga kali special show lagi. Baru bingung. Baru bingung. Makanya lu bilang. Baru bingung. Baru bingung. Baru bingung. Maksud gue bingung kayak what next-nya. Ya karena kalau bener tiga. Tadi bilang tiga kali empat. Tiga sampai empat. Iya dua atau tiga kali lagi. Iya dua sampai dua atau tiga kali lagi. Dia tuh udah nunggu. Satu aja pake dua sekali ketangkep gitu. Sok banget dua kali tiga kali. Lu bukan. Karir itu special show-nya. Iya. Lu itu nyebut kayak segala sesuatu nya tuh gampang. Lu nyoba sekali aja keciduk baru. Dia tuh nunggu dari satu. Lu dua tiga lagi bisa sepuluh tahun lagi. Soalnya lu kayak waktunya. Ya kita kan consider everything berjalan seperti seharusnya kan. Dia bahkan pesimis sama lu menjalankan hidup lu sendiri. Gila nih orang ini. Tapi gitu-gitu yang bikin dia lucu loh. Tapi gitu-gitu loh yang bikin dia lucu loh. Maksud gue kadang tuh kita gini loh. Gue sudah mengaminin ya. Orang tuh karirnya ya. Ngelempar tiga judul perform tiga kali. Lu judul udah dua. Baru satu. Tapi gue tuh udah mengaminin ya. Gue udah mengaminin bahwa voice of reason gue tuh sudah mati sampe taraf tertentu. Sehingga Adri ini kenapa jadi salah satu temen deket gue adalah Ombudyman dari voice of reason. Yang mati itu. Yang mati itu. Ini masih hidup soalnya. Masih berbisik dia. Dan lucunya adalah dia bisa mengungkapkan voice of reason in a funny way. Jadi lebih mudah untuk gue terima. Coba kalau misalkan dia ngomongnya kayak Kayak nasihat. Masih begitu gitu. Tapi karena yang ngomong dia lucu. Lucu. Jadi masuk gitu. Emang fear keep him alive. Tapi kalau lu bilang memang dua atau tiga kali lagi. Itu juga ada nembu 7500. Bahkan mungkin 10 ribu. Bingung pasti. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. 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 New York City. Ya kita lihat aja lah nanti. Lu sih tapi lu percaya atau enggak. suka atau enggak banyak komedian tuh yang look up-nya tuh ya iyalah itu gua tahu informasi baru itu orang gua kemana-mana dipanggilnya Bang Panji cuman karena respect komunitas doang lebih karena gua lucu enggak lucu lah karena respect aja Oke mumpung ada orangnya spesial so terbagus dia menurut lu apa gua mesin ada yang nonton anjing enggak ada yang nonton dia serius lu orang menurut dia gua nggak lucu lu anjing lu lu kan saya lakukan berapa gua mesaknya bangsa aku menurut gua lucu terbaik Juru nggak suka dia berbicara dia nggak suka berat menurut gua Enggak ini menurut dia bukan karena berat tapi karena apa Pritchy terlalu serius mesak tapi menurut gua lu jauh lebih lucu di New York yaitu selera ada banyak orang bilang gini dirinya gua nggak pernah orang ketahuan nonton Panji di Indonesia kenapa di New York lucu ya sebaliknya ada yang bilang kok jadi nggak lucu nih orang berada gue Indonesia ketahuan berbeda loh kalau enggak tapi gua tahu sih kenapa gua nggak bisa nonton dia waktu itu yang mana nih Indonesia semuanya semuanya dia cuma nonton dua gua ada iri dengkinya kenapa jadi dia di atas perasaan lucuan gua ya saya juga bisa dia nonton cuma dua cuman merdeka dalam bercanda karena dia opener Iya dan jurubisara yang pertama kali di 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 jembatan mal dulu ix kege itu apa ya itu kan bineka tuh nggak tahu gua itu 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 habis itu kayaknya gue mau stand up kayaknya gampang mesakyo bangsaku menurut gua itu gua main gua gua terbuka banget pikiran yang gua nonton mesakyo bangsaku tapi gue juga nggak banyak nonton spesial orang juga sih sebetulnya gua pernah gua pernah bikin konten sebutin lima spesial favorit lu bingung dia bingung gua harus nyebut ini 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 enggak oh ya enggak gitu gitu dia emang anjing gua nyebut beberapa jok orang kan gua bisa inget tapi kalau kayak dia dia lebih suka single daripada album kelihatannya lo tau nggak dia dia kan emang udah emang udah mau 40 tahun aja jadi kadang dia suka ngechat gua tanpa konteks di WhatsApp jadi dia dan kita cuman ketawa-tawa aja dia pernah ngechat gua Cok coba sebutkan lima spesial show judul spesial show orang yang judulnya paling pretensius gua masuk tuh gua yakin tuh yakin gua masuk lu tuh lu nggak boleh ungkap bicaraan WhatsApp kita di sini men enggak tapi enggak tapi jawabannya apa enggak ada jawabannya lucunya ada di jawabannya enggak ada enggak ada enggak ada ayo buruan enggak lu pasti ada pasti ada mereka dalam bercanda lucu dan kedamaian saya lebih pilih kedamaian bohong bohong gua nggak percaya saya nggak percaya lebih pilih kedamaian Anda kan pergi ke New York bangsa kan jawaban lu apa enak aja aku akan bawa sampe mati ayo dong industri menunggu ada pemikiran itu aja udah seru pasti akan tulis di kolom komentar ya tebakkan lu jawaban dia 5 biji apa jawaban dia 5 biji apa men men tulis kolom komentar men jangan terlalu ngeser jangan lah jangan lah ya tapi kan kita udah establish di content cost of diva nih kalau ada komika yang masih tersinggung sama omongan komika lain berarti karirnya belum nyampe jesel gua anjing buka nih padahal gua cuman pengen poinnya pengen nunjukin betapa randomnya dia dan skeptisnya dia padahal banyak contoh lain lo padahal banyak contoh lain ngasih jog-jog tiktok atau bentuk masih banyak benar gitu tapi jawabannya apa berarti nggak ada ya Allah lucu banget abis ini semua orang bikin spesial kayak ini di mata cok yang ada pretensius nggak lah nggak lah nggak karena gua juga udah geser dari pretensius ke yang nggak ada nggak pretensius gitu tapi sebenarnya dari bineka tunggal tawa tuh kan si anjing lihat betul itu poin saya dari bineka tunggal tawa ke mendekelan bercanda kembang sake bangsa ku sekarang judulnya komoi domenoi ternyata ini sebabnya keadaan apa itu semua gitu gua juga udah geser itu semua itu ada prosesnya ada prosesnya ya jadi pertanyaan gua adalah selain punya gue punya siapa lagi nggak ada nggak ada ayah buruan udah joknya cuma gimana besi itu enggak 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 tebakan gue ada founder satu kesebut tebakan gue founder ada kesebut tebakan gue lagi ada presiden senapindo pernah kesebut disitu silahkan tulis di kolom komentar kira-kira lima tebakan dia apa lima tebakan dia apa terima kasih banyak-banyak untuk anda berdua aja semuanya aja posinya ini lagi bahasa dah aduh adik-adik